Selesai dengan happiness, Tiffin akan menggantikannya dengan drama Korea Lee Dong-huk, yang berjudul Bad and Crazy. Kali ini, Lee Dong-huk dihadapkan dengan lawan mainnya yaitu Lee Ha-jong. Drama Korea ini menceritakan tentang Lee Dong-huk yang berperan sebagai Ryu Su-yeo. Ia digambarkan sebagai seorang yang buruk, Bad. Sedangkan Lee Ha-jong dengan perannya sebagai, K, digambarkan sebagai seseorang yang gila, Crazy. Sesuai dengan judul drama Korea terbaru mereka yakni, Bad and Crazy. Ryu Su-yeo merupakan seseorang detektif kepolisian yang sangat terkenal. Ia akan melakukan berbagai cara untuk pekerjaannya tersebut, termasuk cara-cara yang kotor. Sedangkan K, mengaku bahwa dirinya adalah seorang superhero. K, dicitrakan memiliki banyak persona, mulai dari karismanya yang kuat, kepolosannya, sisi imut, canggung, serta menyenangkan. Pertemuan Su-yeol dan, K, bermula ketika, K, yang saat itu muncul menggunakan helm di hadapan Su-yeol, yang kemudian memukulinya, tanpa Su-yeol tahu apa penyebabnya. Setelah itu, Su-yeol dibawa oleh, K, menggunakan motornya. Su-yeol dan, K, yang mulanya sering sekali melakukan baku hantam satu sama lain, kemudian bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan. Drama Korea Bad and Crazy akan mulai tayang pada tanggal 17 Desember 2021, pada slot yang sama dengan drama Happiness, Jumat dan Sabtu pukul 22.40 KST. Sampai jumpa di video selanjutnya.